Intro Tuhan Allah Bapak kami yang bertah dalam kerajaan surga Terima kasih untuk penyertaanmu setanjang malam istirahat Engkau boleh jaga kami Bangun pagi ini dan tidak kurang satu apapun juga Kami sedia mempelajari firmanmu berkati firman ini Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin Rendungan pagi kita hari ini hari Selasa 11 Mei 2021 Dengan judul dalam menjadi terang dunia Sebagai ayat inti kita di hari ini Yohanes 8 ayat 12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya Akulah terang dunia barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Hari itu pagi matahari baru saja terbit di atas bukit saitun Dan sinarnya bercahaya dengan terang Yang menyilaukan atas istana-istana pualang Dan menerangi emas pada tembok-tembok baik suci Ketika Yesus menunjuk ke situ Ia berkata Akulah terang dunia Oleh seorang yang mendengarkan perkataan ini Perkataan itu lama kemudian digemakan kembali dalam kalimat yang indah Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Setiap orang yang disucikan oleh kebenaran adalah seperti terang cemerlang yang bersinar Memancarkan terang kepada semua orang yang di dalam rumah itu Perbuatan baik akan dinyatakan dalam tiap-tiap orang percaya yang benar Tuhan tidak dapat menerima suatu apapun yang kurang dari kesempurnaan tabiat seluruhnya untuk Allah Suatu pekerjaan setengah hati akan bersaksi di hadapan makhluk surgawi Bahwa engkau telah gagal meniru teladan itu Para pengikut Kristus harus melebihi sebuah terang di tengah-tengah manusia Mereka adalah terang dunia Yesus berkata kepada semua yang telah menyebut namanya Kamu telah memberikan dirimu kepada aku Dan aku telah memberikan kamu kepada dunia sebagai utusan-utusanku Sebagaimana Bapak telah mengutusnya ke dunia Begitu juga dia menyatakan aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Walaupun juru selamat kita itu adalah sumber terang yang besar Jangan lupa Hai orang Kristen Dia dinyatakan melalui umat manusia Berkat-berkat Allah diberikan lewat perantara manusia Melalui engkau malaikat-malaikat kemuliaan menunggu untuk memberitakan terang dan kuasa surga Kepada jiwa-jiwa yang segera akan binasa Jika Kristus tinggal dalam hati Tidak mungkin untuk menyembunyikan terang kehadirannya Apabila terang dunia lewat Hak-hak istimewa muncul di dalam semua kesukaran Peraturan dalam kekacauan Sukses dan hikmat Allah di dalam apa yang telah tampak sebagai kegagalan Karunia terang dan hidup datang kepada kita bersama-sama Yesus adalah terang dunia Maka kita sebagai anak-anaknya haruslah menjadi terang dunia Artinya membawa kehidupan kepada sesama Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertah dalam kerajaan surga Terima kasih untuk firman di pagi ini Biarlah kami boleh menjadi anak-anak terangnya Tuhan Dimana saja kami pergi dan berada Sertai kami sepanjang hari ini Ampuni dosa kami di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.